Kalau di tanah Jawa ini orang asing bisa dong ngatakan, gak ada doa bisa nyampe, kecuali dikaitkan dengan bunga dan kemenyang. Untuk... ...usun ngobong duko, praben kawulo, dasar yang bumi. Dupanipun atur kawulo, sekaripun kawulo, budi luhulu utomo, brahmanipun manak kawulo. Kukusing duko, lampak kawulo, duko-duko mokong. Kukusing duko, saat kumulun, saat keting, bau no. Tapi, tapi, uluh salamu ya, atur kakio, bisokong, usman korong. Alhamdulillah, ingcati nubunia, jatatat, jatat, jatat, lalu, nusantara, tapi, tapi, uluh salamu ya. Malam ini, saya bahagia sekali, bisa soang dengan Romo Sumikan, Marko Yo ini. Beliau juga mendapat anugerah keratin Mas Ngabeyi dari Kasunanan, Surakarta. Dan, saya katakan cerita dari guru ceritanya, yang lebih sebentar dulu, kebanyakan. Dan, terus, kepengen ngetos mantra, mantra tertentu. Lagi terutami, terutama itu mantra untuk mengirim, mantra bakar menyan, untuk mengirim doa kepada luhur. Kalau percayaan saya, otomatis saya kan punya doa-doa tertentu, namun ini yang secara umum, secara umum yang diperlukan Pak Guiban atau perkumpulan atau kelompok pekaya lebih tepatnya. Dan ini sudah berbadan hukum, Kabruk Hak 101, yang menjadi ketua atau bedokol atau piyainya, ya beliau sendiri, Raden Mas Ngabey Sumikan Martoyo, yang lebih berhak menurut saya untuk mendarkai, karena itu sebetulnya jabatannya, kalau istilah itu kan sudah piyai, jadi punya hak untuk memberikan. Kalau saya kan ibaratnya ya santri, ya mungkin, dan sebagainya lah, pokoknya saya masih kompleks, secara umum saya merasa tidak punya hak untuk mendarkai. Untuk kali ini, saya nyungkunkan disangat, Romo Margo Yonego, kerso, medarakan, tak caranya pun orang Jawa ini atau Nusantara ini, menurut bahasa Jawa, yang akan mengirim lelukur dengan bunga dan kemenyan. Sebab kalau yang saya tahu, guru saya dulu pernah menyampaikan bahwa, kalau di tanah Jawa ini, orang asing bisa dongatekan, gak ada doa bisa nyampe, kecuali dikaitkan dengan bunga dan kemenyan. Untuk apa? Kaitannya dengan sang pamung Nusantara dan keluguran yang lain, ini memang cara HPN, itu, atau nomor PN, itu, ya pakai bunga kemenyan. Nah, ini saya yakin itu. Mengapa saya yakin? Karena beberapa kali saya berdoa, tanpa itu akan sangat sulit masuk ke alam yang saya tuju. Begituloh, ngantan, Romo Margo Yonego, kulonyumun wedarani pun, membawa mantra meleduk menyaniku wongten binten, terus, untuk dalam kali ini adalah, saya nyungkunkan mantra meleduk menyan, yang pakaiarean, kemungkinan itu datang, leluhur, yang ternyata, mereka ada untuk bincang, yang ternyata, atau banyakan, yang ternyata, ini adalah, Pak Darman, ini adalah, seri khas, selama setunggal, setunggal ini, itu, yang saya ingin saya mengatakan tiga, seri kuning berada dengan menyan, seri kuncung berada dengan jago, seri sedani, yang saya ingin mengatakan tiga, karena yang ada yang saya ingin saya, itu, yang ditelahkan tempahan, dengan iku menyandik mereka si kuning dan dikatakan sekundang ikung di tetap pertamanya konggi nyubun-nyubun dari seri kuning serikan ratu nah seri kuning dan arahnya kukus Minang Kulayang Aturno Marang lelugurikulo supaya seluruh kudang menengalang pelanggan saget mapan Ingkang binulyo langsampuno saget Manunggal kali Gusti Nikon tapi Gusti Panukang pun lihat terus jalan-jalan ini kok nyati ngomong Tupo Prapenka bulu dasar yang bumi itu panikpon atau kabulu sekalipun kabulu bukti luhur utama Brahmanipun manakamu kuku singgung po lampaka bulu dukotipon obong kuku singgung po sekumulun salah peting bahwa no jujub kudung kudung matang kali ngomong-kudung 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 di sanggung jeket kamu rahasi kali atur payunipun kau lalu saget ketrimo ini pun saket ketrimo supados tiang sepuluh bulu kakin ini yang dicapun duhur ingkang ngomong-ngomong kalangan ngomong-ngomong kaset dan jati sagetumapan ingkang minyak ngomong-ngomong kudungan dari Gusti Nikon ini kau kita Pak Duku bahada Nabi Gusti Kawulo Kawulo Gusti Kawulo Gusti ngayumi kawulo Kawulo kita Pak Duku makhesti dumateng Gusti manunggal yang rosas sejati sagetamal adil makmur aman panteram tapi selesai saya rukunipongso manungso ingar tetang sangpuno sineksen bumi langit gum lari jaga nuun rahi buang-buang 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 buasa biasa biasa nih, ini terayogi berarti, makam-makam ini berarti kan kan jangkepe Romo Martoyo ini jangkepe, yang keplas sih ini loh tapi yang alon, amre, saget, kapundut saya ini pun menawingkeng badai mundut, karo pamir sosdoyom ini menawingkeng badai nyimak, yang terpatnya kan wibid awal, ngantos akhir ini kan kan dibun campur nonton, bahasa perang ane pun loh ini kan, yang terlambat, wibid awal, ngantos tekan akhir ampun kegeridu, kali bosos anes atau penjelasan itu ini, monggo Romo Martoyo, ini kan dibun bedar karena ingkeng langkung hak, seampun yuswa cukup dan sudah jadi pengesuh ya, pengikat dari umat kalau istilah, anukan tiayi itu umat lah atau warga penghayat ini, monggo ini mantra bakar kemenyan, kaki gintu lelugur menawi bulan sajaran, badai injak bulan puasa, ini kan berdaya pun bakar menyan, ngomong ikon ngomong ikon, ngomong ikon itu ini, monggo dikon itu penghayat kapruha, ini kan monggo 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 ini kita nAnother Super King ini WILPA mengapa nnight ngunggo monggo 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 ini diaestinya life sais, melihat ini mau bisa kemuomgo monggo 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 monggoשה tursus bahawano jucuk dumki dumateng kalengkampareng sangwasani gumpeng jagat gustel pungkamu bintum pisang murjegat kemuransih kawulotitapa duko badena tepi gusti kawulo kawulo gusti gusti ngayomi kawulo kawulo titapa duko mengesti dumateng gusti manunggaling roso sejati bumi juka sahabat dan sinampurno ngeko sampon tipunung ngelakan kanti terwocok namanya terang-terangan artinya mange menawi ingkeng gering jelas bok menawi sakit menghubungi kulo konten bukunipun mungkin di banduan nge tipunan Allah artinipun ya mungkin nanti itu tidak perlu dibebati sini mungkin bagi yang akan berminat ngangso kawulo lebih jauh mungkin bisa mendalami di padepokan kawruk hak menikong nge ingatan nge nah ini sudah perjuangannya luar biasa saya paham persis dan Pak Martoyo atau Romo Martoyo sudah paham persis juga kira-kira saya di Gunung Serandil ada 20 tahun ya Gunung Serandil selok nge ada dan beliau juga ikut andil ketika saya artopo nang rumin sang durewit ya hahaha itu merikuh singjung kumwi malam singjung kumwi roma Martoyo jadi mungkin kalau orang belum belum pernah ngelakon ingin bisa mengatakan warga penghayat atau ini adalah hanya asal-asalan tapi ini saya kalau sudah ngelakoni coba saja ngelakoni uri penang pertapan sedinteng kalif dinten nanti seminggu nanti sebulan kadus nopor asane lah ini kan puluhan tahun puluhan tahun menawih Romo Martoyo ini tesikondur ngeri lalu mereka mali ini full di pertaban di gua pak wajah saja ada 7 tahun ini sesinya bukan saya bukan saya yang pamer ya tapi ini merupakan cerita yang memang untuk bedai surasa jawa ini tidak lamudang ya Romo Martoyo maka itu numpak sekur medun kawunganten, nengko kangking intur luhur mbakar kemenyan, sambun tipun wedar deneng Romo Martoyo sebagai pengesuk daripada perkumpulan warga penghayat Kabruhak 101 di desa Ayamalas Nikila mungkin nanti akan timbul pertanyaan, yang sudah punya, kok doanya beda dengan saya lah ini sesuai dengan pemahamannya masing-masing ya Romo ini kan ciri khas Kabruhak nah ciri khas Kabruhak, jadi mungkin yang lain itu jelas niatnya, yang penting kalau kata pak iya itu segala sesuatu tergantung kelawan niat tapi ini secara tarulah iklore menurut Kabruhak menikoh adalah mengkatan terus kalau ngeriknya wadah mitrang menawi, mbakar, menyamu ni kau konten beberapa kan kekintur luhur terus yang setunggal mali ini katusku lo kintur luhur contoh upamane tiang kan kadang-kadang atusku lo kita barang gawe kadang-kadang kan bisu ni tulung terus temung umpamane indama negeriah kan beda-beda tapi itu kan kan kata sing-siningit ini ku sementara maafon sing-siningit iku berengwane ngedalakan ini ku kandye noko cara ibarat kaya men setitik-setitik setunggat-setunggat entang ini nanti bisa kita korek lebih lanjut mungkin saat-saat yang lebih tepat tarulah suan mali ngomong nangge untuk mendulang sebisa asa kita bahwasannya kita punya jantih diri kita punya kekadar keimanan yaitu mungkin lebih tepatnya kapita yang jawi yang sudah punya dasar-dasar sehingga kita tetap bersih bukan bersih keras tapi bersih keluasan berisi keluasan yang saya maksud dan kita meyakini bahwa kita adalah tuan rumah seluruh agama Pak Puno Kintan mengatakan Maturungun kepadanya makhluk orang yang ngepreme jawab bali mata si cium di sume terima kasih Terima kasih.